dapet gratis kok jadi dia masukin tujuh untuk testing pelihara tujuh sisanya mati, cuma tinggal di sini jadi salah satunya di Indonesia mungkin ya? gak ngerti, udah ada yang masukin belum yang hari? mungkin, mungkin kita bisa berspekulasi, mungkin ini gua dapet di salah satu forum jual beli facebook ini baby segede gini atau lebih kecil lagi, itu 11 jutaan ini maksudnya masarannya ya? udah ganteng kalo grade A lu di tinggi yang kedang dalam itu grade A waaaaa yang di ujung grade B, masih ada hitamnya di kita itu grade B, itu mungkin segitu yang grade B berarti lebih dari situ dong harganya gila kayak gini jelek tapi katanya tadi gua liat lu mau jual canabarka, balik jelek dong ini jual murah jual murah karena gua mau buat time lagi disini semurah murah canabarka cuy oke, pasti lebih mahal daripada iPhone 12 Pro yaaa pasti lebih mahal oke teman teman sekarang kita di depan yang katanya gak seberapa banyak tapi gua makin gila disini ini kacau banget nih, nih nih cupangnya aja cuy ini tanknya asik banget bukan cupang cupang nih cupang ini Gisel ini Gisel hah? Gisel dari Gisel? enggak lah ada 4-4 detik juga tunggu ini bocor ada yang bocor guys ada yang bocor guys tau mana yang bocor guys itu lewat dari oh iya overclock ini Gipang berapa banyak cupang sih bro? ini tadinya seribu hah? tadinya seribu jadi gua taruh pas di konten gua seribu banyak yang dateng begitu gua taruh di konten temen-temen gua pada mau dateng ternyata cuman punya niat buruk gua pilihin cupang dulu ya tapi kayaknya udah disortir sekarang mungkin 300 aja gak ada jadi kalo temen-temen netijen lain kesini minta cupang mulai gak? kalo sekarang kayaknya udah susah dia udah sortiran yang jelek-jelek yang bagus terus orang-orang itu udah hapil tapi tetep indah sih kok indah tapi jadi dikit awalnya schoolingnya rame banget iya schoolingnya bagus bagus jadi sekarang mungkin sisain yang cewek-cewek aja terus ini nih, gua tau nih yang lu sebut tadi nih iya ini King King jadi King itu apa bundoknya ya? bundoknya turun ke bawah bundoknya turun ke bawah bukan ngendok, ngendok beda lagi ya? ngendok ngendok di arus superhead nah arus superhead oh kalo ini King ini itu peret ini peret Santa oh bukan peret ini ini peret Santa peret Santa macam-macam iya ada yang perot apa Kingkong iya iya nah ini apa? Santa ikan Santa oke terus itu apa tuh? itu bagarius yang mana? yang belakang yang belakang iya kayak sapu-sapu itu bagarius ikan kurba ikan kurba kalo yang depan ini? ini yang monyok-monyok vampir itu oh vampir itu ini aslinya? iya tapi gak seganas vampir payara oh payara ini 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 motoro bukan? hybrid lo punya motoro ini ya? motoro? ikan pertama gue motoro pari ikan pertama oke terus kamu udah mulai banget disitu oke nah ini hybrid gara apapun ada di dalam waduh ini makanya gue mau tetan unik tetan unik ya bagus tetannya terus bawah nih ada ini yang tadi gue cerita ada karanti awuh ranti si neng ranti yang tadi mau diminta balik itu kan semua di belakangnya kan robe-robe habis itu di mulutnya ini bekas jamur kapas tuh banyak beti-beti ini udah bersih banget nih semua nih udah gue rawat, udah bersih, udah galak diminta balik oh no yaudah gue bayarin aja nanti ini udah bagus banget, ini hype-in juga nih iya jadi tuh Oranti tuh susah banget buat ngesuaiin adaptasi dia setelah dia masuk dari India ke Indonesia kan ya Oranti kan dari India dia kan ini susah banget untuk direkondisi iya makanya gue lihat sayapnya apa siripnya dia tuh kayak selendang-selendang India selendang India ya ini sarukan di ujung dong aduh nanti muntahin dia punya tanggang lanjut 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 ini kosong ini bak penampungan gue oh penampungan jadi semenjak gue membesarkan ikan gue mengintirkan tadinya koi gue keluarin koi gue ini dulu nih bro ini apaan bro ini spatula ini gigit gak sih dia? gigit tangan masuk gigit? kaget mungkin kaget doang dia cepat ceplet gitu doang oh gitu doang aman gak sih? ini spatula biasa tuh ini spatula biasa tapi ada yang putih gitu ya putih kayak pocong dia putih biasa lah putih biasa tapi kayaknya ini kayaknya agak rare ya putih-putih gini ya? iya semua yang putih sih agak susah ya iya semua yang putih ya putih-putih murus gitu kan putih-putih murus ini kayaknya ini snow snow bukan ya snow ya snow, snow white bagus banget nanti itu tank katnya mumputnya gak? tank nanti gue bawa buat lu itu record jangan di cut salam dulu oke terima kasih karena memang gue juga gak tau mau tau mana sih ya sih the real sultan eh? gue baru ngkauin lo liputan dikasih iya makanya kagak 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 karena gue bukan penjual ya sih bro oke ini ada cana ada tiga ini aman kayak gini awalnya sih enggak terus awalnya enggak tapi lama kelamaan aman ini kan kalau cana digabungkan dengan pari cana digabungkan dengan tikan-tikan lain agak banyak dan berhasil oke tapi gue belum pernah menemukan literatur ataupun teman-teman yang buat video menggabungkan beberapa jenis cana jadi satu tank oke ini ada cana apa aja emang ini? ini marulius marulius ya kan? itu marulius marulius ini ini marulius ini ini akibat kekecewaan gue karena kontes gak bisa pakai saiz besar gue gabungin aja oke tapi aman ya? aman, aman mereka warnya itu udah lewat masa-masa berantemnya udah lewat nah kenapa gue kasih ikan-ikan ini ikan ini untuk memecahkan konsentrasi mereka oke jadi begitu mereka mau mau berantem oh iya ada ikan lain wah tidak jadi gak enak, terlihat orang iya kan? malu-malu berantemnya malu-malu ya? iya jadi ada anak kecil lu jangan gak boleh tapi dicontoh buruk sama anak kecil yang kecil apaan tuh? ini Green Terrell yang tadi gue bilang dari sana ada banyak jadi kadang dimakan sama mereka tapi gue tetap tambahin terus karena gue di sana ada 100 Green Terrell ini bisa segede apa dia? bisa.. ini kan masuk jenis-jenis kayak ciklit lah oh ciklit oke 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 ciklit atau ciklit sih? gue ciklit sih ciklit ya? menurut gue sih ciklit ciklit cara kurang jawa ini ciklit aja gampang yang gitu lah ya yang penting itu masalah jangan keserempet ya oke ini di bawah ada apa nih? ada banggong nih gede banget tuh aja nih Toman ya bro? Toman ini punya Om Luki dari Luki yakin tapi sini? iya oh men punya Om Luki jadi itu ini gak dinyalain lampunya karena ini setiap pagi udah full kena matahari jadi hijau kalau ditambah nyalain lampu lagi lebih hijau iya 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 ini gak mau campur cana sekalian jangan kalau ini bener-bener bisa selesai selesai sudah dimana? abis jadi kan sebelum gue mencampurkan juga jangan sampai terkesannya menyiksa si ikan iya betul jadi gue pelajari juga darah-darah si ikan mana yang memungkinkan mana yang tidak memungkinkan gue aja pribadi gak makan ikan masa ikan gue mau gue bunuh iya betul dari kecil gue gak makan dari kecil? karena enak kok bro gue namanya asam manis enak bodoh ini 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 ikan ini salmon ini temensis apakah betul saya? iya temensis sudah di briefing ini temensis gini banyak nih temensisnya gue iya 7 kalau dia kan pas diponton gue dibilangnya 60 ekor kenyataan pas dihitung ada sekitar 75 ekor tapi yang dipagiga gue cuma 70 ekor karena 5 ekor itu bonus itu kalau orang baik ketemu orang baik dong ini 75 ekoran ini aman? aman belum ada yang meretel tapi jangan sampai jangan sampai lah ini calon-calon udah bagus semua ini? harusnya lu kenapa gak langsung beli gede bro? lu ngapain masih suka pelihara kecil gini? gue awal-awal baru belajar langsung beli besar supaya tidak ada risiko karena yang besar kan sudah stabil benar ewel tapi yang besar kan gue sudah banyak dan juga pelan-pelan sudah mulai bisa merawat yang kecil lah jadi gue pertama kali ngetes dulu merawat yang kecil oh ternyata bisa baru mulai merali merawat gini banget oke nah naik level-level dikit lah jadi sekarang levelnya udah mendingan ya baru naik 1 gram 4 gram wih ini nih kaya-kaya kepalanya kaya ada mas-masnya kaya ini apa bro? golden toman golden toman, emang namanya golden? golden toman ini asli kemana dia? ke Malaysia kalau gak salah ke Malaysia ya kalau ini masih impor cuman tadinya gue gak pakai substat merah ini benar-benar golden ke belakang oke oke karena gue pakai substat merah belakangnya jadi kayak golden ke merah kayak lembayung merah lembayung merah aslinya emang goldennya kayak kepala gelap juga nih ya ini galap sebenarnya Toman galap kan ini si stack head kepala belakang stack head iya apa ini? langka ya, jarang hal yang punya kayaknya ya Toman ya? emm.. kalau yang ini jarang iya jarang kalau yang itu ini langka, ini langka kalau ini langka juga Toman ini benar-benar dari look yakin oh benar dari look yakin benar-benar dari look yakin benar-benar karena look yakin look yakin bukan bareng percaya sama orang gue dicandung-candung lagi cuy ini kalau malam nih gue suka duduk disini sambil kayak main paduan suara jadi kalau tangan gue kesini, dia kesini kok tangan gue kesini kesini wih gue galap channel ini ini kesayangan gue ini kayaknya gue gak campur mau tunggu apa namanya ini YS ya? ini dibilangnya Red Sampir cuma banyak yang nge-labelin juga pangkalan gue tapi apapun itu labelnya gue suka oke kalau ini bunganya sampai atas-atas banget bagus sih iya karena gue beli ikan ini bukan karena label karena memang gue begitu lihat ikannya suka yaa oke boleh nge-nge-nge-nge-nge-nge ini bawah itu emm.. tibas ya? tibas juga emm.. singu singu banyak itu juga lo bisa udah segede gini udah segede gini udah segede gini atau dari kecil kayak temensis enggak enggak, main itu gue beli juga kalau beli sehubungan segini lah ini kan ada KLB sama Owi ada lagi cuy KLB, KLB ini semuanya kok ini ngurik banget ini? iya kalau gue bilang ini pil KB kalau pil KB di sebuah sudah seminggu harusnya turun tapi ini enggak nih pil KB ini supaya apa bro? supaya dia gaya.. supaya warnanya cepat naik sebelum usianya oh gitu kayak memperkuasi ikan lah yang perlu ngacetat proses seleksi kadangnya tapi kalau ini gue bilang pedagangnya sih enggak pakai KB karena sudah seminggu di gue tetap bertahan teman ini ini.. gue enggak tahu kali broko broko pondo pure pibas juga pibas juga pibas juga ini bukan bread lokal ini masih dari.. masih import jadi enggak ada kesilangan hybrid-hybrid tapi masih broko-koko jadi masih murni darahnya ya? gue mau ambil.. berapa kemarin itu ya? mau minta 80 deh kalau nggak salah tapi cuma ada 30 wow.. oke ini masih kecil banget ya aman tapi ya? aman ya begitu belum ada yang mati ya? kasih makan dah jadi itu gue kasih makan sekarang bisa 8 kali juga 8 kali makan enggak 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 dikasih mamam ikannya nih jadi ini setiap pagi gue kuras juga setiap pagi enggak 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 makannya cacing apa nih? ini cacing beku wuuhy 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 cuma karena.. sudah tidak beku lagi mencar dia kalau lagi pas beku makannya enak deh iya 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 8 kali sekali makan ini iya pokoknya berhenti pada saat perutnya sudah mulai membuncit dia langsung.. terpakar jadi kalau water change nya 20% siap hari? 20% sama sama sedot bawah siap hari? karena dia makan puk makan puk gila enggak enggak ini kalau di pay nya sih enggak tahu sih kalau ikan mahal nih iya kan? 3-4 bulan lagi lah jadi monster deh semoga bisa segeri gini bukan kalau 3-4 bulan lebih besar kan? lebih besar lagi ya? masuk set 11an cm mungkin? hmm oke cukup kita aduk sini gua kepo sama yang gede-gede di situ dia punya.. sekarang saatnya kita liputan di.. lu bilangnya apa? Jemteng ya? Jemteng Jemteng jadi dikasih nama sama penonton gue oh Jemteng oke kita lihat Jemteng Jemteng oke teman-teman, sekarang kita lagi di mana nih bro? ini di depan Jemteng ini kita masih belum lokasi, di rumahnya berwangi kongi ini kacau, di mana-mana ada ikan sekarang kita di depan Jemteng 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 ini.. kacau sih, bagus banget men gua setau gua, gua kan cuma kema Irvan Hakim beberapa kali ya setau gua di depan Jemteng yang punya megateng dengan variasi ikan banyak itu cuma Irvan Hakim betul ya ternyata men, ternyata masih bilang tutan-tutan lain di Indonesia kacau sih justru kita mengikuti kita mengikuti beliau oke ayo nah, jadi Jemteng ini udah berapa lama lo buat gua? kita buat pejaran dulu deh ini kita buat baru 5 bulanan cuma dibongkarnya udah 2 kali oh no jadi gak semudah itu dan segampang itu untuk bisa punya ini oh gitu effortnya besar, pengorbanannya besar lah oh gitu gak gampang ya? ya mungkin Kak Irvan juga merasakan hal yang sama pasti berarti kalau gua bikin, mau bikin megateng dulu bahkan gua lagi progres nih, lagi mulai penggalian berarti itu kita gak bisa ekspresasi cepat-cepat gak bisa jadi itu susah ya dulu pas pertama kali pembuatan gua kan udah pake 2 kontraktor pertama kali pembuatan di kontraktor pertama gua buat ini 3 minggu dari nom sampe jadi semuanya 2 sampe 3 mingguan oke ternyata baru belum sampe 1 bulan 2 mingguan lebih pake bocor betul abis itu pengejaan renovasi lagi yang kedua itu ternyata buatnya lebih lama daripada buat Nino renovasi lebih lama 1 bulanan lebih 1 bulanan lebih 1 bulanan lebih baru bisa jadi seperti kayak sekarang oke sekarang kita bahas ini setting aja deh ini panjangnya berapa panjangnya? panjangnya untuk tanknya sendiri ini 4 m 4 m tanknya aja panjangnya 4 m, filternya 2 m 2 m filternya 2 m filternya 2 m, jadi 1 m iya enggak ya 2 m jadi setengahnya dia ini populasi ikannya berapa banyak ini? populasi ikannya lo hitung gak? jujur, lo hitung gak? lo ada berapa ekor sini? enggak karena apa yang gua suka gua merasa ini masih bisa gua masukin gua akan masukin tentu dengan mempertimbangkan kadar oksigen yang terlarut dalam air oh iya betul dan juga memikirkan flow red flow itu kan harus dipikirkan ketika adanya tambahan populasi red flow itu penting banget untuk si ikan semakin banyak ikan semakin banyak kotoran yang dibuang semakin banyak pula amoniak yang terlarut di dalam air nah itu harus dipikirkan red flow oke kalau kata om Dio itu apa? amoniak jadi nitrit nitrat nitrat ya gitu lah amoniak, nitrit, nitrat nah gitu terus nih bro, lo tau gak? banyak belajar juga sama beliau oh iya iya, om Dio mantap, sebentar gua main sama beliau dosen lebih jauh? jauh? terus sebenernya ini gua tau nih Dutch Dutch nah bedanya Dutch Sumatera sama Dutch Burney apa? kalau gua lebih men katanya ada yang bisa lihat dari muka tapi gua lebih melihat dari warna warna, oke Sumatera ini lebih gini Sumatera ini lebih yellow ya? lebih, lebih pekat lebih pekat kalau yang Kalimantan lebih lebih kuning lebih kuning lebih kuning lebih ke orange kalau ini Sumatera lebih orange kalau itu lebih ke kuning oke, ini Dutch ini Kingkong Parrot ini perok biasa perok biasa lu kok bagus? ha? ini cuma kok bagus ada yang punya tanduk ada yang punya tanduk kok oh ini daripada apa? unicorn anak gua, anak gua suka nih unicorn-unicorn ini ini jahat banget gua mau cekin lagi bener-bener gua nggak ada ini berarti dia klinis sih klinisnya? betul tiba-tiba ada narsis, ditunjuknya saat narsis dia terus ini ada arwana super red itu size berapa 50 ada ya? 60 55 pertama kalimantan gua masih 55 nggak tau sekarang berapa ini ada mono ini mono mono ini ada pitatus ya pitatus ini apa nih? ini balasak balasak ini perot santak perot santak perot santak, oh ya lah dia santak-santak tadi oke nggak tau ya hahaha ini apa? bener apa nih? ini fire ale iya seluruh rapi ya seluruh rapinya mungkin karena dia banyak duri-duri pas ditusuk mungkin kayak berasa kena semur api kali ya ada yang mau coba nggak? ha? yang mau coba nyelong coba hahaha ini Dutch gosong ya? ini Dutch gosong 3 bar iya cuma waktu coba belinya karena dia gosong yang jual bilang ini kalo di tempat lo naik warnanya ini untung nah ini yang lo borong kemarin kan? iya jadi untung-untungan belinya dia hanya naik warnanya dan hanya bagus ketika makan oh gitu oh moodnya cuma makan ya? iya moodnya cuma kayak saya pas makan sama ini apa nih bro? ha? itu balasak oh itu dia ada golden dorado tuh teritu iya golden dorado golden dorado terus ini karena gue melihat di tempatnya Kang Irfan ha? golden dorado beliau tuh sebelum tanknya kejadian iya emak kenapa tanknya? tanknya kan kemarin itu sempat musibah kan oh iya musibah sempat musibah kemudian mati semua itu apa nggak semua? hampir 870 ya? iya nggak gitu nanti gue pokoknya golden doradonya ada yang jadi korban tapi satu selamat nah yang pas selamat itu bagus dari situ gue ngincar ada golden dorado di tempat gue gitu iya ini mungkin kalau diminta ke Irfan dia bisa dikasih nggak nih? ha? kalau Irfan minta, Irfan minta dikasih nggak nih? Kang Irfan nggak suka minta-minta paling dia boro kok deras bro bagus bro terus itu? tapi indahnya berbagi lah ya itu gue liatnya nih putih-putih nih ini nggak lo bilang albino tadi? iya white, apa? purple albino purple albino ada 1, 2, 3, 4 ekor 4 ekor ini udah size breeding udah masuk ya? usia breedingnya masuk cuma size dia ada beberapa yang belum sampai oke masih gua ada 1 ekor ya tapi ini pari apa lagi nih? ini batik emm sakura 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 eh salah tuh? itu white pearl head albino white pearl head albino white pearl head albino oh bawa head iya dia cuma bawa head doang tapi kalau nanti anaknya nggak ada yang albino dikawinin sama dia berarti ini nggak ada headnya iya iya berarti yang salah siapa? apa? yang salah siapa berarti kalau nggak ada headnya? yang salah gue kenapa gue mau beli? cuman bawa head hahaha ketahuan nggak langsung beli albino? iya 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 itu ada 1 lagi itu tadi emm itu yang salah oh yang mau bel? yang mau bel ada 1 lagi terus ini ada apa tadi yang namanya? pacu eh pacu ini gede banget nih bawal pesek bawal pesek itu yang albino itu itu kota balon itu juga jarang banget sih makanya gue mau nambah bawal lagi padahal gue tadinya nggak mau nambah bawal supaya gue bisa fokus kasih makan dia sampai besar karena bawal makannya banyak bro rakus dia rakus dia rakus dia makannya udah maksimal belum dia? udah gede lagi kan dia? bisa panjang dikit panjang dikit ya tadi selesai pengembukan aja ya pengembukan terus ini ada apa? belida albino albino semua itu botinya nggak ada albino botinya? eh jangan maaf ini siapa lagi? ini ada pibas ini apa aja bro? pibasnya apa aja? pibas Orinoco Orinoco abis itu Mono kemudian Calberry Singu Singu kemudian ini ada Short Body Short Body Short Body yang mana? yang itu? itu ada yang pibas Short Body ya? ada ada pasti rare banget bro lumayan itu kalau satu itu misalkan nih ada yang aja barter lo mau di barter sama berapa ekor misalnya harga berapa ekor pibas biasa? nggak usah barter lo bisa cari sih di barter wah nggak jadi gini itu gua dapet kalau gua feeling gua ya kalau feeling gua kalau gua nggak ambil satu tank di tempat dia mungkin gua nggak akan dikasih beli itu doang jadi gua beli yang lain untuk dapetin dia sebetulnya iya gini jadi alibinya walaupun memang yang lain juga markingnya bagus mononya markingnya gila kilby nya juga gila markingnya tapi memang yang gua incar cuma yang Short Body itu iya iya ini gua liat nggak ada ini ya temensis nggak ada ya? belum ada ya? temensis ada yang kecil situ cuman yang kemarin tuh udah gede dibayarin sama Improfit dia mau feeding kalau itu apa namanya inter ada nggak? inter kemarin itu belum belum kemarin itu udah hampir mau besar kebalik oke kebanyakan over feeding lah oh no disitu banyak belajar makanya baru berani main tiba sanjimu awalnya mau stok bro awalnya 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 langsung kaget gitu ngantri ngantri apa yang mau gua ambil ya? ngantri disini nggak ada EDC tapi mainnya langsung gesek pake giro nggak bang? pake giro ya dia ini udah saya review semuanya ini apa nih? ini Rame Saba Short Body oh Rame Saba ini gua tau lu baru rumah ini Short Body ini jangan balas oke oke ini lagi ada kaca manjatnya susah harusnya lewat sini nih manjatnya udah ambil gambar kaya? udah ambil ya? nah oke jadi chamber pertama itu gua mekanical 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 itu apa aja sih? nah chamber pertama nih dari atas sampai bawah sini nih di bawah kanan sini 2 meter 25 2 meter 25 2 meter 25 2 meter 25 dia naik 2 meter turun lagi 2 meter 25 biasanya piteng lu eh bukan bukan maksudnya total desa di bawah paling itu cuma sekitar 35 cm oke ini yang pertama mekanical ini berarti kaya kapas-kapasan lah ya jadi kan karena gua flownya bottom blade tapi susu skimmer gua lewat bawah jadi yang paling bawah gua buat yang paling kasar dulu oke jadi si jet matte si jet matte kemudian gua tumpu-tumpu mungkin sepertiga habis itu jet matte-nya aja udah bisa beli motor iya tau gua jet matte mahal setelah jet matte ternyata tadinya pas gua mau beli jet matte paling oh berapa? 5 lem bang? paling gua pengen 1 juta 2 juta iya iya ternyata begitu keluar mah abis abis foto sek mau kenceng gak jadi malu padahal jet matte kan cuma itu berarti cuma jaring melayan iya cuma kasar-kasar gitu doang habis itu atasnya biopong habis ini habis itu di sini filter close filter close sebelahnya? di sebelahnya kan dia turun ke sini nih dia kayak ngelir ke sini ini filter close lagi jadi kenapa gua taruh filter close di atas supaya setiap minggu gua bisa cari buat gua bersihin oh gitu karena filter close-nya ini yang paling banyak menahan kotoran-kotoran partikel kecil jadi gua bersihin filter close-nya kemudian kebawahnya lagi itu ada Cristalbio 40 udah endorse belum Cristalbio? sama Kevin kita sama Kevin terus gua kasih omong handphone-nya iya kolornya di endorse karena kita mau buat kapol lagi tuh tank yang 2 tingkat jadi ada kolam bawahnya belakangnya ada glasspone total ada 180 ton air kokos bawah itu berapa dus Cristalbio? kalo ini aja kemain gua hitung 40 dus tapi gua akhirnya ga pake Cristalbio, sorry ya jadi cuma pake 4 menyesuaikan sama budget iya iya terus ada apa lagi sudah ya? bawahnya lavarok lavarok biasa jadi lavarok buat 50 karung iya 50 karung lavarok di bawah ini yang saiznya agak besar iya kemudian ke sebelah dia kan dari bawah naik atas iya dari bawah naik atas disana 70 karung juga tapi lavarok yang saiznya kecil 70 karung segini saiznya saiz kecil kayak gini ya tapi ini bukan parok ini karang jahe karang jahe ini kake lokuas lu jangan kake lokuas nah ini yang saiz kecil nah ini 70 karung atasnya jahe ngelayan 50 kg jadi 1 kg 1 ikat barangnya sebelahnya UV 60W x 6 gua jadi berpikir ulang buat megateng ternyata budgetnya gede sekali sebenarnya UV kalo misalnya medium udah nature UV nggak perlu sampe 6 juga bisa 60 x 6 aja udah berakawa gitu kan eh gua nanya satu lagi lo sepulang beli listrik berapa? dengan tank segini banyaknya nih eh eh listrik sama air pak listrik sama air ya? listrik sama air berapa? ada pake pump nih mati jadi kalo ada yang pernah denger oleh Sultan Andara bayang luar listrik yai ya ya Homeland sudah bersatu sedikit doang sedikit yah ok karena memang listrik jam tank ini kalo dinyalayin kayak gini operasional full pempa kan gue 3 em 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 gue pake pompa itu disini tuh 48 ribu liter per jam lamp ten based udah 28 ribu per jam yang Resoon 2 terjadi 650 x 2 kemudian 450 lampu 1.300 kurang lebih 2.400 sampai 3.000an penuh jam tank gila jam tank doang itu, itu bisa buat bayar kontrakan bro banyak bro proyek akwarium jam tank kedua proyek jam tank kedua itu makan uang, kan gue lagi mau penuh jam 10.000an ke atasnya jelisnya bintang dia gak ada gartunya sendiri itu karena itu makan 10.000an sendiri di sebelah sana deh nanti jam tank 2 kapan udah acara bro? abis tahun sih kayaknya abis matang ya? abis tahun ini, ujung tahun udah gak enak, oke oke udah selesai filter nih, balas ini filter nih kita fokus disini dulu, tank predator oke, ini acara apa lagi nih ini kacanya buat apaan nih? ini buat tank predator, air laut lu, lu bikinnya laut? ini besar banget sih untuk kelas akwarium ini yang lu bilang, yang lu bilang di tengah-tengah tadi sampai kemarin meizanya udah datang ternyata pintu gue gak muat jadi terpaksa harus dibuat ke knockdown di dalam nanti jadi nanti ini juga masih di dalam ini kacanya berapa miling nih berarti? 12 mili tempered oh iya satu lagi, itu yang di dalam ini berapa miling nih? yang di jam tank? 12 plus 12 lamina tempered itu harganya juga seharga motorbis bisa, bisa awalnya gue ketipu malah, karena kacar 15 plus 15 nya bisa beli 1 Maxi Tual wuuuh jadi boleh, jadi banyak pengorbanan gue bangun janteng gitu terus lu, mau nanya nih satu lagi eh, satu lagi nih nah untuk temen-temen untuk konten keliling-kelilingnya kita udahan udah cukup, nah sekarang kita mau bahas mungkin bahas biaya boleh ya? biaya, mungkin kurang lebih koleksi lu biaya-biaya ini boleh ya? nah untuk temen-temen yang pengen nonton ini kalian silahkan nonton di part 3 kalian jangan lupa juga subscribe jemtok disini yang mau endorsenya lu juga boleh disini di channel gue gak pernah gue bahas biaya takutnya di sebelahnya nih ya oh, tapi netizen bumi red tuh suka keryaan tapi lo mau ngomongin biaya istri gue langsung keluar enggak, gak kayaknya ini aja sih, ini mau masuk mobil mau masuk mobil masih apa? oh iya, terus masuk oke, lanjut di part 3 temen-temen yang kan naruhinya langsung guliat bahwa biaya tuh ada uang sayur yang dipotong oke, lanjut lagi ya jadi selain disini tempat tempatnya pengen ikan tempatnya pengen ikan nahin-lah, coba semuanya, itu udah bombi gue satu mobil udah ya? Jadi kalian bisa lihat ini background gue mungkin background termahal Karena background gue walaupun smart tank ini Ini kurang lebih isinya 5 mobil